Intro Setelah datang kejelekan, akan datang kebaikan Maka setelah fitnah besar itu, nanti muncul setelah itu kebaikan Yaitu apa? Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Di saat dimimbar-mimbar waktu itu, diupaya, jadi memang ada fitnah Fitnah dari kaum Khawarij Dan khidnah yang membenci ahli Bet-Nabi Fitnah yang membenci sahabat Nabi Ini fitnah kelompok zaman itu Fitnah yang membenci ahli Bet-Nabi Sampai Sayyidina Imam Ali dilaknat di mimbar-mimbar Jangan dikatakan itu ahli sunnah ya, itu fitnah yang dihempuskan Itu adalah penguasa Kemudian muncullah Umar bin Abdul Aziz Keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab Menghentikan fitnah itu semuanya Jadi menjadikan negeri waktu itu tenang Tapi masih ada, ya sisa-sisa tadi Sisa-sisa pemikiran-pemikiran yang salah masih ada pada zaman itu Kemudian Apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan Ada Duaatun ala abwa bi jahannam Duaatun ala abwa bi jahannam Artinya itu sampai zaman ini Ini yang terakhir ini setelah masa itu Akan ada muncul kejahatan-kejahatan Tapi bentuknya adalah Duaatun Penyeru kebaikan Dua Juru dakwah Ustaz Ala abwa bi jahannam Menyeru kepada pintu jahannam Kalau ada orang ikuti mereka ini Maka akan masuk ke dalam neraka Saya ingin tahu modelnya orang itu Penyeru kayaknya Ustaz Bicara tentang pemikiran Islam Bicara tentang Islam Tapi ternyata menyeru kepada neraka jahannam Nabi mengatakan Itu sama Kayak kita begini modelnya Serem banget Kalau zamannya pakai kopiah Ya pakai kopiah Mungkin pakai gamis begini Mungkin pakai baju koko Dari kaum kita Dari bangsa kita Lesanya sama dengan kita Kita ini kaum muslimin Sama Pakai gelar Ustaz Atas nama agama Akan tapi mereka merusak agama Ini yang membahayakan Dan itu yang paling ditakuti Nabi Nabi pernah menyebutkan Dari riwayat lain Dajjal itu menyeramkan Dajjal itu menyeramkan mengerikan Tapi ada yang lebih Aku takuti Kita dari ulama' suq'an kita Dan jangan menjadi Semoga Allah tidak menjadikan Anak-anak kita Ulama' suq'an Dan kita semua Dijauhkan dari ulama' suq'an Ini ulama' suq'an Ini isyarat bahwasannya Bersama adanya fitnah itu Nanti ada Kelompok terbesar Kelompok terbesar dari masa ke masa Dan itulah hindaknya kita ikuti Bersama fitnah yang ada pada zaman itu Komkhwarij Terus berkembang Hingga abad ke-1 Selesai Abad ke-2 Abad ke-3 Menginjak abad ke-4 Mulai muncullah Ulama'-ulama' Ulama' ada pada zaman Dari masa sebelumnya Dari zaman sahabat ada Zaman tabi'in ada Zaman tabi'in ada Hingga muncullah Ulama'-ulama' Seperti Abu'l-Hasan al-Asyari Abu'l-Mansur al-Maturidi Yang beliau Beliau membersihkan Islam Daripada Campuran-campuran Atau akidah-akidah yang disusupkan Maka muncullah akidah Ahli sunnati Wal-jama' Itu isyarat kepada Jama'ah Pengikut Abu'l-Hasan al-Asyari Dan Abu'l-Mansur al-Maturidi Abu'l-Mansur al-Maturidi Dan Abu'l-Mansur al-Maturidi Dan Abu'l-Hasan al-Syari Dan pemikirannya diikuti oleh para ulama' Dan itu ulama' Tersebar ke penjuru dunia Dari barat dan timur Di dalam madhab Abu'l-Hanifata Maliki Syafi'i Hambali Mereka adalah berbekan kepada ini Ada sedikit dari Hambali yang keluar dari ini Dan Hanafi Rata-rata adalah Ibu Abu'l-Mansur al-Maturidi Maliki Syafi'i Rata-rata ikut Abu'l-Hasan al-Asyari Makanya kalau kita lihat Dari dunia semuanya ini Lihat Rata-rata mengikut Abu'l-Hasan al-Asyari Ini adalah isyarat Jama'ah Yang harus kita ikuti Ahli sunnati wal jama'ati Yang sesungguhnya Kata Nabi Kelompok yang besar Ikutilah mereka itu Mereka itulah Ikuti jama'atul muslimin Wa imamuhum Ikuti jama'atul muslimin Dan imam mereka Pemimpin-pemimpin kan Kalau suatu ketika Kamu ketemu satu masa Yang jama'atul Sudah tidak ada lagi Walau imam tidak ada lagi Menghindar daripada Kelompok-kelompok yang bertikai Yang seperti itu Kamu jauh Biarpun kamu itu harus pergi ke sebuah tempat Tidak ada beras Tidak ada nasi Tidak ada makanan Sehingga makanmu harus makan pokok-pokok kayu Saking tidak ada makanannya Sampai kau mati Kau dalam keadaan berpegang Kepada akidah yang benar Artinya dia akan ada zaman fitnah ini Masya Allah Sekarang mulai masuk Indonesia raya Alhamdulillah Dari masa ke masa Mulai dari Islam Masukkan Indonesia Dibawa oleh para Awliya Para wali-wali Terbasuk menjadi organisasi dakwah Namanya wali sembilan Indonesia Akidah yang masuk Negeri kita adalah Akidah Ahli sunnati Wal jamati Al asyariyati Yang biasa anda Dengar dengan Ciri khas mereka Memahami sifat 20 Sifat Allah bukan hanya 20 Sifat Allah banyak sekali Hanya sifat 20 ini adalah Beberapa sifat yang perlu dijelaskan Kenapa disitu ada Ada kesalahpahaman Sebagian orang memahami sifat tersebut Sifat 20 Maka di Indonesia biasa Malaysia Singapura Thailand Fatani Semuanya adalah dengan akidah Ahli sunnati Wal jamatil asyariyati Itulah akidah kita Setelah itu muncul lagi Fitnah akidah yang aneh-aneh Anda harus tetap berpegang Berpegang akidah nomor 1 Ahli sunnati Wal jamatil asyariyati Harus anda pegangi ini Itulah keselamatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.